Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya netral Dalam Islam pun tidak ada netral Kalau kamu berbuat baik berarti kamu tidak jahat Kalau kamu berbuat jahat berarti kamu tidak berbuat baik Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di bulan Ramadan Didorong oleh rasa iman dan ikhlas Menjaga dirinya daripada maksiat-maksiat Menjaga anggota panca indranya dari maksiat Maka Allah ampuni dosa-dosanya seumur hidup yang telah lalu Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala dharika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Ananda Jimmy dan seluruh jamaah pengajian online Men takhob hadis yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Kita akan bacakan hadis nomor 73 dari kitab men takhob hadis Bismillahirrahmanirrahim An-Abdillah bin Mas'ud radhiallahu anhu Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu Siapa beliau? Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu Ini dikelar Abu Abdurrahman Beliau itu diantar ibunya untuk berkhidmat juga kepada Nabi Dan mengaji kepada Nabi Beliau badannya kecil Kakinya kecil Tapi solehnya bukan lain Dari empat orang ahli Quran di Yaman Rasul Jadi kalau kita punya sanat Al-Quran Belajar Quran kan nanti khatam diberi sanat Saya dapat sanatnya dari Sheikh Azza'i Amtura'uf Guru saya Alhamdulillah Al-Hafriyus Beliau ahli kiraat 10 Saudara sepurguan beliau lebih senior umurnya Wafat lebih dulu yaitu mufti kerajaan Sri Indra Pura Di Indra Pura Di Indra Pura Sumatera Utara Saya sudah bersejarah ke kubur beliau Sudah jumpa cucu beliau Sudah dapat kopi kitab karangan beliau dalam bahasa Arab Beliau ahli kiraat 10 Namanya Sheikh Muhammad Zain Mufti dari kerajaan Indra Pura Yang ada di Indra Pura Sumatera Utara Guru mereka berdua Beliau berdua ini adalah Ahmad Hijazi di Makkah Ra'i Sulqura' di Makkah Al-Mukarrama' Jadi Idazah kami biasanya begitu Dari Sheikh Azraib Abdul Ra'uf Dari Ahmad Hijazi Terus dari gurunya Terus ditulis nama-namanya itu Itu namanya Sanat Sampai kepada empat sahabatan Salah satunya Abdullah bin Ma'lus Atau Ubay bin Ka'ab Atau Abu Musa Al-Ash'ari Atau satu lagi Salim Ma'ulah Uzaifah Ini empat ahli Quran Quran di jaman Rasul Biasanya orang-orang yang belajar Quran bersanat Sanatnya sampai ke sana Saya sudah baca Kitab Sanat saya Memang sampai Ke sana Dari Abdullah bin Mas'ud Dari Salim Ma'ulah Uzaifah Radul Anhu Dari Uzaifah Dan satu lagi Dari Abu Musa Al-Ash'ari Radul Anhu Nah kelebihan Abdullah bin Mas'ud Radul Anhu ini Sangat menjaga mulut Untuk tidak bicara Aib orang Sehingga semua Amal ibadah beliau Tidak ada yang terbakar Bergunjing itu Membakar Amal Seperti rumput Yang dimakar Oleh api hadis Artinya yang terbakar itu Bukan hanya Yang digunjingkan Terdapat dosa Yang digunjingkan Menimbulkan dosa Iya Dosa gunjing Tapi amal Ibadah yang sudah Tersimpan di catatan amal Tabungan amal kita Khazanah amaliyah kita Itu terbakar Abdullah bin Mas'ud Patilan Hu Beliau sangat menjaga ini Sehingga beliau itu Amal ibadahnya Tidak berapa banyak Dibanding sahabat yang lain-lain Kadang-kadang lebih Abid Lebih Adi ibadah yang lain Tapi beliau amalnya Tersimpan baik Tidak ada yang terbakar Ini kelebihan Sebenarnya Abdullah bin Mas'ud Beliau miskin Tidak kaya Tidak pandai mencari Duit Tapi istri beliau Orang kaya Kalau beliau Membeli belanja Memberikan belanja Uang belanja Dengan keringat beliau Tidak berapa cukup Tidak Satu hari Istri beliau Bertanya kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasul Suami saya itu Kalau beli Memberikan uang belanja Sedikit Tidak cukup Untuk kami sekeluarga Karena beliau Memang miskin Tapi Saya orang kaya Ya Rasul Saya banyak uang Banyak harta Bolehkah saya bersedekah Diam-diam Agar harga diri Suami saya itu Tidak Berkurang Di hadapan saya Sehingga dia tetap Menasa yakin Dengan dirinya Inilah istri soleha Saya kepingin Uang belanjanya itu Saya tambahin Dengan uang saya Diam-diam Sehingga makanan kami Sehari-hari cukup Senderhana Tapi cukup Tapi Saya sedekahi Dengan harta saya Diam-diam Saya tidak mau Sedekah saya Diketahui oleh suami saya Tapi saya ingin Bertanya kepada Engkau Ya Rasul Dapatkah saya pahala Dari sedekah Diam-diam Untuk suami saya ini Menjaga harga diri Suami saya Di hadapan saya Dan anak-anaknya Rasulullah Mengatakan Falaki Misla ini Kamu dapat Dua kali lipat Pahala lebih besar Dibanding Kamu bersedekah Kepada orang miskin Masya Allah Bersedekah Kepada orang miskin Itu pahalanya Tujuh ratus kali lipat Tujuh ratus kali lipat Masalul ladhina yunfiquna Amwalahum Fisabilillahi Kamatali Habbah Ambatat Sabah Sanabil Fikulli Sumbulatim Matni'atu Habbah Kerumpamaan orang Yang sedekahkan Mendermakan Hartanya Di dalam Allah Menginfakkan Hartanya Di dalam Allah Itu seperti Menanam satu biji Di dalam tanah Dari setiap biji Yang satu biji Ditanam Itu tumbuh Tujuh tangkai Fikulli Sumbulatim Mi'atu Habbah Setiap tangkai Berbuah Seratus 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 Maka semua Jumlahnya Tujuh ratus Itu sedekah Satu harta Kepada orang miskin Tapi kalau kepada Suami Sendiri Atau istri sendiri Kata Nabi Falaka Kalau kepada Perempuan Falaki Kamu istri Abdullah bin Mas'ud Dapat Seribu Empat ratus Kali lipat Pahala Jika kamu sedekah Atas Dengan Hartamu Kepada Suami Masya Allah Jangan pelit Sama istri Jangan pelit Sama suami Ini Abdullah bin Mas'ud Satu hari Nabi ingin Mematahkan Kayu siwa Nabi itu Kalau bergosok gigi Bersiwa Itu dengan Kayu arak Kayu siwa Kayu arak Maka Satu hari Sahabat-sahabat Satu kelompok Dengan Nabi Sedang berjalan Lewat kayu arak Melewati Sebuah kayu arak Maka Rasulullah Meminta Sahabat Siapa yang diantara Kamu mau mematahkan Ranting kayu arak Untuk bosok gigi Saya siwa Dengan lincah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Naik manjat Beliau orangnya Kecil Lincah Memanjat Pohon ini Sudah naik atas Kemudian beliau patahkan Nah ketika beliau di atas itu Kakinya kelihatan Kan dilihat dari bawah Kalau pakai jubah kan Dilihat dari bawah Kelihatan kakinya Kecil Kakinya itu Sebesar tangan Kita lah mungkin gitu ya Kecil Gak normal Kaki orang Arab Zaman itu Sehingga Kesebagian besar Sahabat tertawa Lihat kakinya itu Wah Gitu Maka Rasul Berubah Wajah Rasul Gak senang Rasul 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 tanya dengan sahabat-sahabat Apa yang kamu buat Ketawa Yang membuat kamu lucu Tertawa itu apa Kakinya kecil ya Rasul Cilik Sekilai Berubah Wajah Rasul Tapi Allah Kata Rasul Jika ditimbang Kaki Abdullah bin Mas'ud Satu Sebelah Betisnya ditimbang Dibandingkan dengan Gunung Uhud Lebih besar Lebih berat Di sisi Allah Kaki Abdullah bin Mas'ud Sebelah Kaki Abdullah bin Mas'ud Sebelah Lebih berat Dibandingkan Gunung Uhud Gunung Uhud itu bukan Yang sering kita ziarahi Yang kecil itu Bukit Pemanah itu 50 Pemanah Waktu Perang Uhud Diletakkan habis di situ Uhud itu Sepanjang-panjang Medinah Keluar 6 km Dari Medinah Ada gunung Sepanjang-panjang itu Baris Sambung-menyambung Menjadi Uhud Menjadi satu Maka disebut Uhud Itu disebut Gunung Uhud Siapa yang Mendatangi Mayit Orang mati Orang Islam Dapat satu Gunung Uhud Pahala Siapa yang menyolatkannya Dapat satu Gunung Uhud Menyolatkan Mayit Mendatangi Mayit Dan menyolatkan Mayit Dapat satu Pahala Gunung Uhud Dan kalau dia Mengantar ke kubur Dapat satu lagi Pahala Sebesar Gunung Uhud Maksudnya bukan Gunung Pemanah Itu bukan Gunung yang Sepanyolnya Kalau di Sumatera Namanya Bukit Barisan Dari Lampung Paya Aceh Itu namanya Gunung Bukit Barisan Sebesar itu Bayangkan kaki Sebelah dari Saidina Abdullah bin Masud Lebih berat dari Seluruh Gunung Uhud Sepanjang-panjang Itu Ini namanya Rijal hadis Saya ceritakan Siapa Yang memangku Sanat hadis ini Itu Saidina Abdullah bin Masud Saya ceritakan Sedikit Siapa beliau Sebagai Penjelasan terhadap Rijal hadis ini Kalau belajar hadis Kami begini Dibacakan Rijal Kadang-kadang Sampai satu jam Setengah jam panjang Kalau Kalau gurunya itu Alim Ya makin banyak Tapi ini pesantren Karena disini kan Kita tidak pesantren Sekedar Sekedar tahu Ajalah Tidak sampai Detil-detil Yang penting kita bisa Sedikit banyak Belajar tentang hadis Dan kita mendapatkan Pahala Daripada belajar hadis Rasulullah Rasulullah Daripada Sayyidina Abdullah bin Masud Ahli Quran Jaman Rasulullah S.A.W Bahwasannya Beliau telah berkata Kala Rasulullah S.A.W Kala Rasulullah S.A.W Telah bersabda Baginda Rasulullah S.A.W Apa kata Baginda Rasul Inna Lishaytani Lammatan Biibni Adam Walil Malaikati Lammatan Sesungguhnya Bagi Saiton Terhadap Manusia Ibni Adam Disini adalah Manusia Kita disebut Bani Adam Anak cucu Adam Kita bukan keturunan Monyet Kita keturunan Nabi Adam Kita disebut Bani Adam Anak cucu Adam Jadi sesungguhnya Bagi Saiton Saiton itu Anak cucu Iblis Ada nama-namanya Juga sebagian ditulis Akwar Masanya Nasim Wahan Ada itu Watan Banyak Nama-nama Saitan itu Dasim itu Promotor Tiju Suami istri Berantem di rumah tangga Itu Dasim yang Goda Akwar Itu yang Menggoda orang Untuk melihat Lawan jenis Suka Lihat Lawan jenis Aurat orang Dan sebagainya Bagi Saitan itu Pada diri Anak Adam Itu Ada bisikan Dia punya hak Untuk memberi bisikan Kepada hati Anak Adam Walil malaki Lamatan Walil malaki Lamatan Juga Malaikat juga Punya hak Bisa Membisikan Kepada hati Anak Adam Jadi di dalam Hati anak Adam Manusia Kita ini Ada dua bisikan Satu bisikan Saitan Satu bisikan Malaikat Dua Ada orang yang Dibisiki Malaikat aja Gak ada bisikan Setan Gak ada Atau bisikan Setan aja Gak ada bisikan Kalau namanya Manusia Mesti ada dua bisikan Bisikan Setan Dan bisikan Malaikat Fa'amma Lamatus Sayyitani Fa'i'adun Bisharri Watakribun Bilhak Ada pun Bisikan Setan itu Ciri-cirinya Fa'i'adun Bisharri Menyerukan Kepada Kejahatan Peristiwa-peristiwa Ada hal-hal Yang buruk-buruk Bisikan setan itu Selalu Membisikan Bishar Syar Syar itu yang jelek-jelek Yang jahat-jahat Kemudian Watakribun Hak Ya Kemudian Bisikannya itu adalah Watakribun Bilhak Mendustakan Kebenaran Jadi setan itu begitu Kalau yang benar-benar Dia gak mau Oh salah Salat Buat apa Salat Sedekah Buat apa Sedekah Ini jaman Covid-19 Sedekah dong Kata Malaikat Sedekah Ini jaman Covid-19 Ada wabah Setan bilang Jangan Nanti kamu Bangkrut Kamu juga perlu Kalau Covid-19 ini sebulan Kalau Covid-19 ini setahun Kamu makan apa Nah itu bisikan setan Lebih bagus Kau simpen duitnya Kau simpen Jangan sedekah kamu Ini bisikan setan Kalau bisikan Malaikat Sedekah aja Nanti kan Allah bagi lagi yang lain Masa kamu mau makan semua Nah itu Ayo Bagi baik Nanti Allah baik Ini bisikan Malaikat Ini bertempur Di hatinya anak-anak Bertempur di hatinya anak Adam Watakzibun bilhaqi Bisikan setan itu Mendustakan kebenaran Alah Nggak betul itu Nah begitu Kalau ada dengar ceramah Nggak betul itu Disuruh Kita misalnya Kumpul duit Untuk umroh Lebih bagus Duitnya untuk beli Mobil baru Android baru Kita harus melihat dunia Jangan sampai HP kita jadul Kita nggak melihat dunia Apa Pokoknya bisikan-bisikannya itu Mendustakan kebenaran Dikatakan Allah dan Rasulnya Wajib diikut Wah ini zaman modern Dikit-dikit bawa Allah Dikit-dikit bawa Rasul Kita ini juga hidup bernegara Kita harus bawa yang lain Pokoknya ini bisikan-bisikan setan Mendustakan kebenaran Wa'amma Adapun Lammatul Malak Adapun bisikan malaikat Fa'i'adun Bilkhairi Watasdiqun Bilhaqi Biasanya Bisikan malaikat itu adalah Mengajak atau menyeru kepada kebaikan Supaya kita buat Buat yang baik Pagi-pagi bangun Solat subuh Itu bisikan malaikat Habis subuh jikir Daripada tidur lagi Ini bisikan malaikat Ini dapat rezeki nih Bagi-bagi Jangan makan sendiri Supaya kamu dapat Pahala makan berjemaah Dan kamu dapat Pahala orang yang kamu sedekah itu Seharian Pokoknya yang baik-baik lah Daripada kamu Pergi mancing Ngabu burit Nunggu Ramadan Buka Lebih bagus kamu berjikir Atau baca Quran Atau dengar ngaji Ini Kalau bisikan malaikat Yang begini-begini Bilkhairi Mengajak kepada kebaikan Watasdiqun bilhaqi Dan membenarkan yang Hak Al-haqqu mirrabiq Yang benar itu dari Allah Kamu jangan termasuk orang yang Neles Menghindar diri Atau berpaling dari kebenaran Haji perang Makanya kalau kita Mau merasakan bisikan syaitan Itu Atau bisikan malaikat Kita berbuat jahat Ada bisikan berbuat jahat Bukan kita melakukan Ada HP orang terletak Lihat Gak ada orang Mau mencuri Itu bertempur itu Saya tak bilang Ambil Ambil Itu mahal itu Itu Masya Allah Itu S10 Ambil Ambil Gak ada orang Ambil Kemudian ada yang Mengatakan di hati kita Jangan Itu mencuri Jangan Kamu ambil Kamu serahkan kepada Merbot Mesti Nanti diumumkan hari Jum'at Atau hari sholat Waktu sholat Ada HP Ketinggalan Begitu Berperang Kalau setan menang Kita curi Kalau malaikat menang Kita gak Mencuri Malaikat Kiroman Katibin Standby Menulis Begitu Dicuri Dihitung Mencuri Satu HP Begitu gak Jadi Dia ambil Itu HP Malaikat Belum tulis Begitu HP Diserahkan kepada Pengurus Masjid Untuk diumumkan Ada HP Ketinggalan Di masjid Malaikat tulis Sepuluh Bahala Kebaikan Katibin Nulis Sepuluh Kebaikan Bisikan Malaikat Rahmat Dan Bisikan Syaiton Terus Menerus Berdosa Berbuat Baik Berpahala Hidup Ini Bukan Hanya Pahala Dan Dosa Tapi Pahala Dan Dosa Itu Menyebabkan Kamu Nanti Selamat Ditimbangan Amal Di akhirat Kalau Kita Jahat Terus Meluru Jahat Besar Dosa Dari Pahala Akhirat Celaka Kalau Timbang Amal Lebih Banyak Jahat Apa Boleh Buat Kamu Masuk Teraka Kalau Lebih Banyak Baik Kamu Masuk Surga Lebih Banyak Jahat Kamu Masuk Teraka Lebih Banyak Baik Masuk Surga Makanya Hidup Ini Memang Antara Jahat Dengan Baik Berbuat Baik Dapat Pahala Mulia Berbuat Jahat Dapat Dosa Hina Itu Terus Menerus Tidak Akan Berhenti Jangan Pernah Kita Bikir Kapan Aku Ini Netral Sedih Ada Orang Mengatakan Saya Tidak Berpihak Ke sana Saya Tidak Berpihak Ke sini Saya Netral Tidak Ada Dalam Islam Tidak Ada Netral Kalau Kamu Berbuat Baik Berarti Kamu Tidak Jahat Kalau Kamu Berbuat Jahat Berarti Kamu Tidak Berbuat Baik Saya Tengah 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 Jahat Tidak Baik Bagaimana Cara Tidur Kata Nabi Orang Tidur Selamat Dia Tidak Berbuat Jahat Dia Tidak Berbuat Siapa Melihat Kemungkaran Wajib Ditukar Dengan Tangan Jadi Tidak Bisa Itu Netral Begitu Sekarang Ini Banyak Orang Cari Selamat Anak Anak Ku Saudara Saudara Ku Yang penting Selamat Yang penting Selamat Tidak Bisa Dalam Islam Ini Kalau Kemungkaran Ada Depan Kita Minimal Paling Lemah Paling Lemah Hati Benci Mengingkari Kemungkaran Yang kita Lihat Paling Lemah Itu Tapi Kalau Netral Tidak Bisa Minimal Kau Benci Dengan Hatimu Yang Sedang Sedang Mulut Bicara Pak Jangan Dipukul Anak Kecil Itu Zolim Namanya Minimal Pake Mulut Mulut Tidak Berani Hati Benci Netral Tidak Boleh Apalagi Berpihak Kepada Kesaliman Man Masya Ma'azolim Liyu'inahu Wahua Ya'lamu Annahu Zolim Pakut Khoro Jamin Al-Islam Dalam Satu Hadis Rasulah Bersabda Siapa Yang Bersama Dengan Orang Zolim Dia Tahu Orang Itu Zolim Malah Dia Tolong Orang Itu Dalam Kezolimannya Dia Tidak Mengingkali Kezolim Malah Dia Nolong Malah Muji Muji Kezolimannya Padahal Dia Tahu Orang Itu Zolim Pakut Khoro Jamin Al-Islam Orang Ini Dikeluarkan Dari Barisan Orang Orang Islam Karena Telah Membela Kezoliman Apakah Kezoliman Yang Besar Zulmul Kabir Kata Nabi Kezoliman Yang Besar Adalah Syirik Mensyarikatkan Tuhan Mensyarikatkan Allah Tadi Menyembah Allah Besok Menyembah Yang lain Kalau Ada Orang Yang Menyembah Allah Menyembah Yang lain Atau Pergi Ke Laut Nyembah Nyembah Nyai Rorok Idul Terus Kita Membantunya Kita Keluar Dari Islam Karena Itu Syirik Zolim Yang Besar Kalau Kita Memujinya Masya Allah Inilah Budaya Yang Harus Dikembangkan Karena Ini Madalah Ciri Negara NKRI Negeri Nusantara Kita Puji Kita Zolim Juga Bisa Bisa Kita Dihitung Keluar Juga Dari Barisan Muslim Yang Paling Nggak Benci Hati Kita Nggak Mau Ikut Campur Dien Kalau Dia Bilang Saya Islam Tapi Islam Saya Islam Beda Dengan Kamu Saya Islam Yang Nyembah Allah Nyembah Yang lain Juga Kita Katakan Lakum Din Bikin Agamamu Aku Bikin Aman Wajada Dharika Fali Ya'nam Anahu Min Allah Fali Ya'hmad Allah Orang Siapa Yang Mendapatkan Bisikan Untuk Berbuat Baik Dan Membenarkan Kebenaran Yang Datangnya Dari Allah Ketahuilah Itu Sesungguhnya Adalah Datangnya Dari Allah Fali Fali Madillah Maka Pujilah Allah Ucapkan Alhamdulillah Jadi kalau Hati kita Masih ada Bisikan Bisikan Ya'Allah Bangunlah Kamu Ini sudah Dekat-dekat Subur Tahajudlah Kamu Tahajudlah Kamu Bangunlah Lawan Ngantukmu Kita bangun Masih Ngantuk Lawan Ngantukmu Pergilah Ke kamar Mandi Doakan Bapak Ibu Ucapkan Alhamdulillah Ternyata Hatiku Masih Menampung Bisikan Malaikat Yang datangnya Dari Allah Langsung Ucapkan Alhamdulillah Setan Lari Bangun Salat Walaupun Cuman Inna Ataina Dengan Wal Asri Atau Inna Ataina Dengan Kurhu Allah Ayat Tapi kita Berhasil Salat Di Ujung Malam Karena Bisikan Dari Hati Kita Dengar Dari Malaikat Itu Doakan Ibu Bapak Mereka Ucapkan Alhamdulillah Ini adalah Datang Dari Allah Puji Segala Puji Bagi Allah Barang Siapa Yang mendapat Bisikan Kejahatan Ayo Mainkan Nyolong Yuri Lipu Zina Mambuk Macam-macam Buat Dosa Jangan Puasa Jangan Solat Lebih Baik Mancing Lebih Baik Nyolong Lebih Baik Berdusta Dan Dia Tahu Itu Maka Ucapkan Fal Yata'awwadu Billah Fal Yata'awwadu Billahi Mina Syaitan Wajib Tahu Itu Adalah Bisikan Dari Syaitan Maka Andak Ladi Membaca Ta'udu Billahi Minas Syaitan Ucapkanlah Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Maka Minta Perlindungan Dari Allah 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 Bisa melihat Setan Kita Nggak Bisa Lihat Setan Setan Bisa Lihat Kita Kita Nggak Bisa Lihat Setan Allah Bisa Lihat Setan Maka Mintalah Perlindungan Kepada Allah Subhanallah Di sini Perintahnya Fal Yata'awwadu Billah Minta Perlindungan Kamu Kepada Allah Minas Syaitan Daripada Syaitan Yang Terlak Yang Terkutuk Yang Kena Rajam Kemudian Bacalah Ayat Quran Al-Syaitan Ya'idukum Al-Faqra Wa Ya'amurukum Bil-Fahsyak Al-Baqarah 268 Syaitan Menyerukan Kepadamu Menakuti Kamu Dengan Perbuatan Dengan Kemiskinan Fakir Fakir Lebih parah Daripada Miskin Fakir Adalah Lebih parah Dari Miskin Ini Allah Mengatakan Ya'idukum Yaitu Menakut Nakuti Al-Syaitan Itu Menakut Nakuti Kamu Dengan Kefakiran Kamu jangan sedekah Nanti bangkrut Kamu jangan Buat ini Nanti kamu Rugi Kamu jangan Buat itu Nanti kamu Miskin Begitu Jadi mereka Selalu Begitu Nanti kamu Bangkrut Nanti kamu Miskin Nanti kamu Susah Kalau kamu sedekah Hari ini Kalau covid 19 ini Berlaku Sampai setahun Kamu makan Apa setahun Ini Nakut Nakuti Nakuti Kita Fakir Padahal Tidak Benar Orang Yang Melenjalankan Perintah Allah Itu Gak Pernah Miskin Saya Dulu Kecil Kecil Guru Saya Menjelaskan Pada Saya Orang Yang Sedekah Itu Tidak Mungkin Miskin Sudah Mungkin Melarat Saya Lihat Orang Di Restoran Di Tong Sampah Di Restoran Ngambil Nasi Yang Dibuang Di Restoran Maka Saya Datangi Itulah Orang Kecil Yang Masih Anak Anak Saya Memang Begitu Dulu Saya Datangi Bang Bang Abang Kok Ngambil Nasi Nasi Di Tong Sampah Itu Untuk Apa Untuk Saya Makan Saya Lapar Masya Allah Saya Lapar Sampah Kenapa Bisa Jadi Miskin Begini Makan Nasi Yang Dibuang Orang Di Tong Sampah Saya Dulu Dek Jahat Saya Dulu Dek Saya Dulu Pemabuk Saya Dulu Pencudi Saya Dulu Haka Sama Ibu Bapak Saya Hampir 100% Yang Saya Tanya Orang Orang Yang Melarat Melarat Itu Umumnya Dulu Adalah Orang Orang Jahat Dan Belum Pernah Saya Mendapat Jawaban Di Restoran Ini Mau Abang Makan Penyakit Kotor Sudah Dibuang Diambil Belum Dia Bila Saya Jadi Miskin Begini Karena Dulu Saya Rajin Sedekah Saya Miskin Begini Melarat Karena Dulu Saya Naik Haji Kumpul Kumpulin Duit Jadi Begini Demi Allah Belum Saya Jumpa Saya Dulu Karena Berbakti Orang Tua Saya Urus Dia Sakit Saya Obatin Akhirnya Saya Sekarang Jadi Gelandangan Mambil Nasi Nasi Bekas Makan Sisa Sisa Orang Belum Pernah Umumnya Yang Melarat Itu Adalah Orang Orang Yang Durhaka Kepada Allah Minimal Tidak Sholat Itu Yang Pengalaman Saya Entah Kalau Saudara Mau Tes Boleh Tes Minimal Tidak Sholat Padahal Abang Kok Begini Saya Miskin Dulu Abang Penjudi Tidak Penjudi Tidak Pernah Tanya Luhakam Orang Tua Enggak Kenapa Menjadi Miskin Begini Enggak Tau Ini Nasib Saya Sudah Takdir Tanya Abang Sholat Enggak Itulah Salahnya Tidak Sholat Dia Pikir Kalau Sholat Hilang Waktunya Berkurang Kesempatan Dia Untuk Cari Nafkah Cari Makan Padahal Meninggalkan Sholat Dosa Paling Besar Setelah Syirik Musyrik Pada Allah Menduakan Allah Meninggalkan Solat Adana Dosa Besar Dan Setan Mengajak Kamu Berbuat Fahsya Apa Itu Fahsya Kita Sering Dengan Fahsya Walmungkar Fahsya Itu Dosa Besar Yang Merugikan Diri Sendiri Sedangkan Mungkar Dosa Besar Yang Merugikan Orang Bunuh Diri Itu Dosa Besar Fahsya Yang Rugi Saya Sendiri Yang Mati Saya Sendiri Jangan Bila Ini Saya Mau Bunuh Diri Jangan Larang Itu Hak Saya Yang Mati Saya Sendiri Itu Fahsya Wajib Dicegah Kita Disuruh Fahsya Apa Mencegah Daripada Perbuatan Fahsya Dan Mencegah Perbuatan Mungkar Nisap Ganja Itu Fahsya Yang Rugi Saya Sendiri Duit Duit Saya Yang Ngabuk Saya Yang Mati Saya Fahsya Berzina Berzina Saya Berzina Suka Sama Suka Perempuannya Mau Saya Mau Gratis Ya Tapi Itu Fahsya Quran Yang Bila Jangan Jangan Kau Tekati Zina Zina Itu Fahsya Pembuatan Dosa Besar Yang Merugikan Dirimu Sendiri Dan Sejelek Jalan Adapun Mungkar Menerugikan Orang Bunuh Diri Fahsya Membunuh Orang Mungkar Satu Nyawa Kita Bunuh Tanpa Hak Dosanya Seperti Bunuh 7,6 Miliar Manusia Sedum Quran Surah Al-Ma'idah 32 Jual Ganja Jual Narkoba Mungkar Membuat Minuman Keras Mungkar Mabuk Fahsya Jual Minuman Keras Mungkar Nah Inilah Yang Diceritakan Oleh Rasulullah S.A.M. Melalui Sayyidina Umar Bin Khot Abdullah Bin Mas'ud Radlanhu Hadis Ini Newayat Iman Turmidi Di Mungkar